klik aksi kemudian detail ini sudah terbaca ya kemudian kita klik membuat ulang nah sekarang sudah berhasil ya semuanya pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara melakukan pengelolaan e-kerja khususnya pada bagian angka kredit kemudian nanti kita juga akan bisa mengecek untuk progres persetujuan yaitu angka kredit kita dan disini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara upload dan juga pengajuan pak di e-kinerja BKN disini adalah merupakan pengelolaan e-kinerja guru dan juga kepala sekolah di e-kinerja BKN termasuk juga teman-teman PNS yang non-guru ya dari sini nanti kita pertama-tama siapkan yaitu bukti fisiknya yaitu pak kita yang sudah didapatkan yang benar-benar merupakan riwayat penetapan angka kredit nanti kita input yang sudah ditetapkan ya oleh instansi pembina atau tim penilai angka kredit instansi nah kira-kira bagaimanakah caranya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan dan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Oke semuanya langkah pertama sebelum kita login ke aplikasi e-kinerja BKN disini kita persiapkan dulu yaitu file pak kita ya ilah penetapan angka kredit ini adalah dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan di kabar saya ini adalah untuk masa penilaiannya mulai dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian pada tahun sekian kemudian selanjutnya disini dianggap sebagai yaitu pak tahun 2022 Nah setelah kita menyiapkan bukti fisik dari pak ini karena disini nanti yang akan kita ambil datanya selain itu juga kita akan upload untuk bukti fisik pak yang sudah disetujui oleh instansi ya Nah langkah berikutnya setelah kita menyiapkan bukti fisik paknya kita login ya ke e-kinerja BKN dan disini teman-teman silahkan dibuka Google ya disini kita buka Google saya akan terapkan memakai laptop ya dikatakan untuk memakai laptop itu tampilannya lebih luas ya dan nanti akan meminimalisir terkait tentang kesalahan teman-teman Nah disini di bagian pencarian kita ketikan saja yaitu e-kinerja BKN Nah disini saya ketikan dengan kata kunci ini aja yaitu e-kinerja BKN kemudian kita bisa klik enter Nah selanjutnya disini kita pilih yang paling atas yaitu e-kinerja badan kepegawaian negara yang beralamatkan https kinerja.pkn.go.id kita klik disini selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman login disini kita klik login ya selanjutnya teman-teman silahkan memasukkan username dan juga passwordnya untuk username itu adalah nomor induk pegawai kemudian untuk password ini tergantung teman-teman itu kemarin membuat passwordnya seperti apa apakah juga nomor induk pegawai atau NIK atau mungkin sudah sudah dimodifikasi sesuai dengan keinginan masing-masing Nah setelah kita login ke pabrik SISN yaitu login menggunakan akun SSOASN kita masukkan username dan juga passwordnya berikutnya disini kita klik sign in ya Nah selanjutnya kita klik sign in dan dikarenakan kita itu akan upload pack terbaru pack yang sudah kita dapatkan atau penelian angka kredit maka disini kita klik disini yaitu angka kredit ya kita klik angka kredit Nah disini dipastikan teman-teman untuk datanya sebelum kalian masuk di pack ini ya pastikan teman-teman di bagian profil di bagian profil ini teman-teman silahkan di cek klik disini kemudian disinkronkan dipastikan apakah data di profil itu sudah benar ataukah belum silahkan klik sinkronisasi terkait tentang edit dan juga menyesuaikan di profil ini sudah kita sediakan pada video di kartu video ini silahkan teman-teman bisa cek Nah disini kita sudah masuk pada angka kredit ya Nah tadi kita sudah sudah siapkan untuk file parknya kebetulan adalah pak 2022 maka disini untuk daftar angka kredit dan disini teman-teman dipastikan ini membaca dulu ya fitur ini belum mengakomodir untuk angka kredit perpindahan jabatan teman-teman jadi untuk penyesuaian atau penyetaraan promosi pengangkatan pertama pengaturan kembali untuk jabatan fungsional dengan kriteria di atas masih menunggu pengembangan aplikasi selanjutnya ya terima kasih Nah selanjutnya disini teman-teman eh kalian bisa cek yaitu untuk data yang muncul di sini ini apakah sudah benar ataukah belum misalkan disini jenis jabatannya adalah sudah jabatan fungsional kita tertentu kemudian kelompok jabatan lah guru kemudian jenis jabatannya sebagai apa kemudian gulungannya ini berapa dan juga TMT nya ini kapan berikutnya disini jabatan di SISN sebagai apa dan TMT nya kapan nah kalian bisa melakukan sinkronisasi sinkron jabatan SISN kalau misalkan disini masih belum sesuai ya kita klik sinkron berikutnya disini akan ditampilkan data yang sudah sesuai Nah setelah itu untuk menambahkan pak nah disini kebetulan saya akan menambahkan pak 2022 kalian bisa klik sini ini nanti untuk yang pak integrasi ya nanti kita akan sajikan tutorial secara terpisah dan disini kita klik di tambah pak 2022 kita klik disini nah selanjutnya disini edit riwayat pak 2022 ini kan masih kosongan nah riwayat penetapan angka kredit 2022 yang di input adalah yang sudah ditetapkan oleh instansi pembina atau tipe nilai penilai angka kredit instansi kalau misalkan tadi file tadi kan sudah ditetapkan ya jadi file yang diunggah adalah file pak yang sudah ditandatangani oleh instansi atau pembina tim penilai angka kredit instansi nah ini adalah sudah kita siapkan tadinya dan disini kita masukkan untuk nomor SK paknya kita ambil nomor SK pak ini adalah dari pak bukti fisik tadi ya jadi kalau misalkan teman-teman di sini melihat paknya untuk nomor pak itu berada di sini ini ya yaitu dibawah penetapan angka kredit ini inilah yang dimasuk dengan nomor pak yang ini nah kita masukkan nomor pak ini pada kolom pertama oke sekarang kita sudah memasukkan ya inilah untuk nomor paknya tadi nah berikutnya disini secara otomatis untuk bulan mulai penilaian adalah bulan 1 kemudian bulan selesai inilah bulan 12 nah berikutnya disini kita ambil data dari bukti fisik pak yaitu yang akan kita masukkan pada ini yaitu tanggal SK pak nah tanggal SK pak ini kita ambil kita cek buka untuk di tanggalnya ya kebetulan untuk pak yang ada disini ini adalah untuk penanggalannya ditetapkan disini inilah untuk penanggalannya tanggal 2 Juni 2022 ini kita masukkan kita pilih oke sudah oh iya sebentar ini 2 Juni 2022 nah sekarang disini kita ambil yaitu untuk total angka kreditnya angka kreditnya kita ambil totalnya dari pak kita ambil masukkan untuk disini yaitu jumlah unsur utama dan juga penunjang oke sudah nah sekarang kita upload paknya ini karena kita sudah ini ya nah koma ini ditulis dengan titik ya contohnya 102 nah ini koma 5 ini titik 5 ya ini karena dipak saya adalah seperti ini berarti kita tuliskan sama persis dengan yang ini ya kemudian kita upload unggah file paknya kita klik saja disini oke kemudian kita cari file pak kita tadi yang mana oke ini file paknya kemudian kita open oke sekarang sudah selesai ya ini sudah terupload ini ada nama filenya setelah itu kita klik ok nah dengan demikian ini kita sudah berhasil untuk upload paknya kemudian kita bisa reload dan setelah disini berhasil kita upload kita scroll ke bawah ini sudah akan muncul teman-teman dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ketika teman-teman sudah mengupload untuk paknya nah disini ada notifikasi ini coba kita pelajari dulu ya untuk periode penilaian ini sudah sesuai yaitu 1 Januari 2022 sampai dengan disini kemudian untuk unit kerja ini kok belum terbaca ya kemudian untuk guru ahli pertama ini adalah untuk jabatannya nah disini untuk pak lama kebetulan itulah untuk pak dasar ya kemudian perolehannya ada sekian nah selanjutnya untuk tanggalnya sekian sudah masuk kemudian disini untuk sumbernya kinerja atau integrasi kemudian disini ada notifikasi jabatan data jabatan pada riwat ini kosong silahkan pastikan data jabatan jenjang sudah lengkap di bagian atas alaman jika sudah klik tombol aksi detail lalu muat ulang nah coba kita klik disini yaitu disini aksi detail muat ulang klik aksi kemudian detail ini sudah terbaca ya kemudian kita klik muat ulang nah sekarang sudah berhasil ya nah ini sudah berhasil nah dengan demikian ini kita sudah berhasil untuk mengajukan paknya dan setelah disini kita mengajukan pak dan juga mengupload paknya kita tinggal menunggu saja untuk nanti disetuju ya yaitu pak kita itu oleh atasan kita teman-teman oke demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih